Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Anugrah dan Kebenaran Allah Saat Anda menerima anugrah dan kebenaran Allah Anda akan berkuasa dalam hidup Maka, Iblis bekerja keras untuk mencegah Anda menerimanya Iblis menggunakan kontroversi dalam gereja Untuk membuat orang menolak anugrah dan kebenaran Allah Membangun kontroversi tentang kesembuhan, kemakmuran, dan pelepasan Dan menyebut mereka bidat Menjaga orang Kristen berkuasa atas penyakit, kemiskinan, dan dosa Tidak semua kontroversi karena kebenaran firman Tuhan Kita harus menguji segala sesuatu dengan Alkitab Meskipun demikian, kontroversi adalah alat yang digunakan Iblis Untuk mencegah umat Allah menerima kebenaran Allah Iblis adalah pembohong dan pencuri yang licik Ada tuduhan tentang Injil kemakmuran Padahal hanya ada satu Injil dalam Alkitab Yaitu Injil tentang Tuhan Yesus Namun ketika Anda percaya Injil yang berdasar anugerahnya Itu akan menghasilkan kesehatan dan kelipaan Injil menuntun pada berkat, kesuksesan, penyembuhan, pemulihan, perlindungan, terobosan keuangan, keamanan, perdamaian, keutuhan, dan banyak lagi Allah memberkati Anda bukan karena Anda baik Tetapi karena Allah baik Itu tidak tergantung pada perbuatan Anda Tetapi pada perbuatan Yesus Jika berkat Allah bergantung pada perbuatan Anda Maka itu bukan lagi anugerah Melainkan hukum Inilah beda perjanjian lama berdasarkan hukum Ia akan memberikan yang baik kepada mereka Ia meminta kepadanya Matthew 7 ayat 11 Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Ia akan memberkati Ia akan menghasilkan